Sedara simbiosis mutualisme diperlukan agar derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan, namun peran pemerintah diharapkan lebih optimal dilakukan. Demikian disampaikan staf bidang pembangunan berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia usai melakukan peninjauan langsung ke beberapa posyandu, seperti posyandu sendrawasi di Kelurahan Amban dan di Rumah Gizi yang dikelola tim penggerak PKK Papua Barat di Kelurahan Sanggeng Manukwari, Papua Barat. Dr. Gigi Agus Kupratto mengatakan tugas seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah adalah menjaga kualitas dan meningkatkan kualitas anak-anak yang merupakan generasi muda bangsa. Dikatakannya posyandu adalah garda terdepan dalam meningkatkan kualitas kesehatan, baik yang bersifat pencegahan maupun pengobatan, sehingga peran seluruh pemangku kepentingan. Baik pemerintah maupun kader posyandu diharapkan dapat selalu dilakukan dengan optimal, agar derajat kesehatan masyarakat khususnya anak dan balita serta ibu hamil, dapat ditingkatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan stunting, ini juga untuk mendeteksi supaya mereka ada kegiatan edukasi tentang gizi pada ibunya, dan tentu untuk anak-anaknya juga tentang perbaikan gizinya bagaimana. Kalau terdeteksi, timbangannya tidak naik dua kali, maka akan mendapat konsultasi dari petugas kesehatan. Kalau misalnya ada penyakit-penyakit yang tidak diketahui oleh ibunya, bisa terdeteksi oleh petugas kesehatan. Maka terjadilah suatu simbiose, mutualisme antara kegiatan masyarakat dengan berbagai provider yang ada di sini. Saran pertama adalah kalau keberadaan pemerintah kota harus benar-benar memperhatikan kegiatan yang ada di masyarakat langsung. Itu harus disupport dengan berbagai hal, kalau ada kebutuhan terkait alat, alat atom termometri, kalau ada kebutuhan terkait tempat-tempatan, terkait tempat sarana-saran yang lebih enak, bagi pertemuan penduduk untuk menjaga kesehatannya, itu penting. Bagi masyarakat tentu kondisi yang kondusif, kondisi yang kondusif itu ya saling mendukung antara satu yang lain, saling memberi tempat, memberi peluang, dukungan, saya kira penting agar proses bersiapan langsung dengan baik. Media juga punya peranan penting, menyiarkan ini, menularkan ini kepada biaya-baya lain. Dan ibu-ibu juga saya pesankan, bagi tetangga yang belum memeriksakan anak-anaknya, segera dibawa ke posyandu, diacari, dan sebagainya. Setiap orang tidak sama, kemampuan mengakses pelayanan kesehatan karena ketidaktahuan. Jadi kita semua punya peran penting untuk bagaimana supaya masyarakat yang belum akses, segera akses kepada pelayanan terdekat. Yang paling dekat ya sekarang ada di posyandu, kan gitu. Nanti bisa ke pusus mas dan sebagainya. Pada kesempatan tersebut, selaku staf ahli bidang pembangunan berkelanjutan kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Agus Suprapto berharap pemerintah dapat lebih sering memantau langsung kegiatan pelayanan kesehatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, agar mengetahui secara nyata apa saja kekurangan yang perlu dibenahi. Juga kepada masyarakat, agar selalu menciptakan suasana yang aman dan kondusif, agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lancar, serta untuk para awak media yang juga memiliki peran penting menyebarluaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Ariang Trong Biro, Manukuari, CWN Channel